Intro Trio Motor Sampit menggelar Lomba Coswalk pada Jumat 29 September 2023 bertempat di dealer Honda Trio Motor Sampit Perlombaan Coswalk tersebut terdiri dari beberapa kategori cosplay mulai dari karakter game, karakter dari film, anime, dan lain sebagainya yang mengambil contoh dari tokoh piktip Lomba tersebut diselenggarakan untuk menyalurkan dan mengapresiasikan diri melalui lomba cosplay Abdul Rasid selaku ketua pimpinan Trio Motor Honda Sampit berharap dengan adanya kegiatan lomba coswalk competition ini dapat membuat anak muda disampit dapat meningkatkan rasa percaya dirinya Meskipun lomba ini berbentuk kompetisi para peserta yang ikut lomba ini tidak saling merasa tersaingi sebaliknya mereka malah saling membantu satu sama lain mulai dari menyiapkan kostum, make up hingga pada saat tampil Nah tujuan diadakannya kegiatan ini kita ingin memberikan wadah kepada remaja anak muda di sekitar Sampit untuk bisa mengekspresikan hobinya salah satunya adalah cosplay Nah ternyata di Sampit ini banyak betul remaja-remaja di Sampit yang tertarik dengan cosplay ya Nah sehingga kita mengadakan acara coswalk competition Mudah-mudahan dengan adanya acara ini anak muda di Sampit lebih meningkat rasa percaya dirinya dan saya lihat teman-teman walaupun ini adalah kompetisi mereka malah saling membantu satu sama lain peserta satu dengan peserta lainnya mereka tidak merasa ada persaingan malah mereka saling membantu untuk mempersiapkan kostum temannya yang lain Nah itu luar biasa jadi selain meningkatkan rasa percaya diri disini juga meningkatkan apa namanya kebersamaan gitu Trio Motor Sampit itu rutin mengadakan acara showroom event namanya satu bulan sekali kita rutin mengadakan acara showroom event bulan ini showroom event kita adalah bertemakan cosplay kalau bulan-bulan lalu ada senam zumba kemudian ada lomba dance jadi bulan-bulan ke depan pun kita akan mengundang komunitas-komunitas yang ada di Sampit untuk acara lomba cosplay ini hari ini hadiahnya uang tunai sebesar Rp2.250.000 pesan darapannya untuk teman-teman yang ada ketertarikan dengan cosplay anak-anak kecil gak apa-apa teman-teman masuk ke apa namanya komunitas cosplay karena di dalamnya banyak hal-hal positif yang akan anda dapatkan meningkatkan rasa percaya diri kemudian mengenal teman-teman baru yang ada di komunitas cosplay nah itu dia oke ada promo-promo apa pak ah promo di Triomotor Sampit hari ini itu ada celltember namanya celltember ini kalau kita beli sepeda motor kredit apa namanya angsurannya 36 bulan akan dapat potongan 3 bulan jadi cukup bayar 33 bulan saja itu mantap gak boleh saya berikan masukan itu terutama keterkaitan persyaratan kalau saya lihat persyaratannya itu kan umum seharusnya bisa di kategorikan umur sekian umur sekian sekian gitu kan jadi supaya kan karakter anak sama yang sudah dewasa itu beda itu yang pertama terus yang kedua sistem penjurian tadi saya lihat itu kurang terbuka kurang fair seharusnya juri satu dengan juri yang lainnya itu tidak berdekatan ya kan jadi masing-masing punya bobot untuk menilai para peserta itu jadi tidak berdekatan dan selanjutnya seharusnya juri itu seharusnya juri itu seharusnya juri itu harus yang objektif adil punya kompetensi dalam hal itu misalkan dari pihak distributor kosmetik dia potensi dalam hal kosmetik itu ada terus misalkan keterkaitan event ini karena Honda yang melaksanakan Honda sendiri harus menurunkan timnya satu orang mungkin satu orang lagi nanti bisa diambil dari potensi di dalam hal keterkaitan dengan tema event itu jadi selanjutnya itu nanti bisa direkap oleh panitia ya kan dari 3 juri itu berapa totalnya yang terbesar adalah objektif untuk dipilih sebagai juara satu kriterianya ya seharusnya bisa lebih banyak kostumnya terus kriteria kaitan dengan apa riasnya mana yang mendekatin daripada karakter itu itu kan punya penilaian jadi tidak seperti itu tadi jurinya kumpul jadi satu gitu kan jadi apa artinya nanti di plenokan ataupun direkap kan sama dengan satu lembar saja dinilai berdua disitu gitu kan jadi itu yang kritikan saya ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi kalau dilaksanakan seperti ini karena apapun ini kan untuk konsumsi publik ya kan untuk terbuka artinya terbuka itu ya kita harus mengikuti dengan undang-undang keterbukaan informasi publik jadi harus memberikan informasi yang objektif yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan gitu dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nur Dianto Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.